assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya yah agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya nah terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya libra di hari ini nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya libra di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan sang maha pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman readingan jodhya libra di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhya libra mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan sang maha pencipta Oke disini kartu tarot sudah aku sapal teman-teman kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman libra di hari ini fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dan pada kartu yang pertama disini ada the star teman-teman hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman libra the star ya teman-teman ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa loh mengapa aku katakan demikian teman-teman karena ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah harapan yang bakal termanifestasikan tentang sebuah keinginan yang bakal terwujud ya kemudian ini juga berkaitan tentang adanya sebuah doa yang bakal terkapulkan nah banyak banget hal-hal positif yang pastinya bakal terjadi di sini gitu loh teman-teman mengapa ini bisa terjadi ya karena di sini seolah-olah tuh semua energi ada bersama kamu semua elemen ada bersama kamu yang akan membantu kamu di dalam menyelesaikan semua masalah-masalah kehidupan dan bahkan untuk membantu kamu di dalam mencapai sebuah tujuan artinya kamu bakal menerima kekuatan baru disini seperti ada sebuah spirit ya kemudian seperti ada sebuah semangat baru untuk menyambut kehidupan yang lebih baik kamu bakal lebih optimis kamu bakal lebih yakin dengan diri kamu sehingga disinilah teman-teman awal mula keberhasilan kekuatan dan kebangkitan kamu gitu oke next kemudian pada kartu yang kedua disini ada four of pentacles teman-teman ataupun empat koin nah hadirnya kartu kedua ini semakin aku yakin banget gitu loh tentang begitu banyaknya keberuntungan keberuntungan yang akan diterima dirasakan oleh teman-teman libra mengapa jelas dong secara visualisasi disini teman-teman ada sebuah kondisi keuangan yang sangat berlimpah banget ya dan inilah sebuah perjuangan kamu selama ini yang memang aku akui pula tidak mudah benar-benar membutuhkan sebuah proses yang panjang lama keras tetapi Tuhan selalu mahal melihat terhadap apapun yang kamu lakukan karena disini kamu sudah mulai yakin ya kamu mulai percaya diri sehingga apa ya sehingga disinilah teman-teman seolah-olah tuh Tuhan akan memberikan hal yang terbaik untuk kamu Tuhan akan memberikan sebuah ya pokoknya seperti kejutan deh teman-teman ya kejutan yang enggak kamu duga-duga sebelumnya artinya selama ini tuh apa yang kamu lakukan bahkan diluar dari ekspetasi kamu gitu loh contoh ya mungkin kamu sudah memiliki sebuah target-target tertentu nah dari target itu lah teman-teman yang lebih gitu lebih dari apa yang kamu harapin gitu oke kemudian pada kartu yang ketiga disini ada king of wands teman-teman ataupun raja tongkat nah hadirnya kartu ketiga ini ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan tentang kamu akan lebih dewasa kamu akan lebih bijak kamu akan berhasil naik lepal kenapa ya karena kamu berhasil melewati segala sesuatunya dengan baik semua masalah-masalah kehidupan tuh bakal berhasil kamu tuntaskan tentu dong dengan kamu melewati semua ujian masalah kehidupan pasti bakal ada sebuah transisi kehidupan baru ya kamu akan naik kelas gitu loh teman-teman dan pastinya di dalam kehidupan baru tersebut akan dipenuhi diwarnai dengan berbagai keberuntungan perlahan demi perlahan step by step kehidupan kamu akan mengalami sebuah peningkatan hingga pada akhirnya apa hingga pada akhirnya sebuah tujuan tujuan besar disinilah yang memang selama ini menjadi tujuan kamu selama ini gitu loh teman-teman yang bakal kamu bakal sampai kemari ya meskipun memang step by step sih teman-teman ya nggak langsung kamu ke sana gitu loh nggak langsung kamu bisa mencapai itu semua ya anggap saja ini adalah sebuah proses kehidupan kamu teman-teman ya untuk menuju kemari tetapi ya sebuah proses yang memang tidak akal sia-sia yang tidak akan sia-sia gitu ya Oke next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman libra di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada night of caps teman-teman besatria cangkir ya Nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan berkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman libra kalau aku lihat sih ini kartunya sangat positif banget loh teman-teman mengapa ini ada terkaitannya tentang sebuah kemajuan peningkatan pencapaian ya kamu bakal hidup lebih mapan deh nah dari situasi dan kondisi ini saja sudah memperlihatkan artinya kamu bakal banyak duit artinya bakal ada rezeki yang mendekati kamu nih ya gitu ya bisa saja kamu bakal menerima rezeki nomplok rezeki yang nggak terduga-duga semuanya berkesempatan ataupun berpotensi teman-teman ya ya yang namanya rezeki kita enggak tahu kapan datangnya dan dari mana asalnya teman-teman pada intinya memang ya kamu harus terus mau melakukan sebuah upaya sih ya usaha dan kerja keraslah doa teman-teman agar ya bisa sinkron gitu loh dengan apa yang akan kamu capai ya jika kamu tidak melakukan hal apapun ya bagaimana kamu akan mendapatkan rezeki mungkin bisa tetapi mungkin tidak terlalu banyak kali ya teman-teman ya nah kemudian di sini ada daeropan kan ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa kamu akan bertemu dengan orang-orang baik seperti bakal ada sebuah pencerahan baru di sini teman-teman nah bisa jadi orang-orang baik inilah teman-teman yang akan selalu membantu kamu menolong kamu nih gitu ya mungkin memberikan kamu sebuah pekerjaan kah gitu mungkin dalam usaha dan bisnis kamu nanti bakal berkembang kah karena bantuan dia nanti gitu loh teman-teman mungkin akan ada sebuah bentuk kerjasama seperti itu semuanya bisa saja berpotensi teman-teman next di sini ada Ace of Swatch nah disini aku lihat teman-teman ya Ace of Swatch kartu yang bisa kukatakan sih ini mengenai tentang sebuah penaklukannya penaklukannya dalam sebuah tantangan artinya masalah-masalah yang kamu hadapi selama ini yang jadi selama ini baik dari orang-orang yang toxic baik dari orang-orang yang selalu manfaatin kamu baik itu mungkin pahutang-pahutang kamu bakal lunas gitu bakal selesai semua di sini dan terlihat sebuah masa depan yang sangat cerah sangat indah dan penuh dengan kebahagiaan gitu ya oke kita akan melihat dari kartu berikutnya nah disini ada The Emperor ini adalah sebuah kartu kebijaksanaan sebuah kontrol yang baik di dalam sebuah emosional ataupun kontrol diri yang baik ya teman-teman ya artinya mungkin setelah melewati masa-masa yang cukup sulit di sini kamu akan lebih bijak sih di sini kamu akan lebih hidup mapan secaterah gitu ya teman-teman kemudian pada kartu yang kelima di sini ada The Moon ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa mungkin ya selama ini masih banyak ya teman-teman impian-impian yang belum tercapai yang belum termanifestasikan ya tetapi segala sesuatunya memang membutuhkan sebuah proses ya sebuah proses yang memang tidak mudah tetapi sekali lagi untuk teman-teman yang memiliki jodhia klibra kamu jangan patah semangat kamu jangan sampai pesimis teman-teman karena kesuksesan tersebut sebenarnya bisa kamu dapatkan jika kamu yakin sebenarnya ya kuncinya yakin terhadap diri kamu terlebih dahulu gitu loh dan pastinya di dalam sebuah proses ataupun perjalanan bakal ada sebuah masalah nah jika kamu tetap memiliki sebuah keyakinan yang penuh yang tinggi teman-teman ya ini saya kamu bakal terus melangkah meskipun banyak banget ujian dan masalah yang terjadi kemudian di sini ada night of wands nah disini aku semakin yakin deh teman-teman tentang kehidupan kamu di bulan Juli ini khususnya ataupun di pekan ini teman-teman ya kamu akan merasakan sebuah kondisi keuangan yang cukup bagus aku lihatnya ya lagi dan lagi sih sebenarnya sangat sinkron banget dengan kartu pertama ini teman-teman mengenai tentang sebuah peningkatan nah sepertinya juga ini adalah sebuah transisi kehidupan yang baik banget dari mulai ada sebuah masalah kemudian kamu dapat menyelesaikannya ya hingga berpotensi kamu bakal sukses besar teman-teman ya hingga akan membuat hutang-hutang kamu lunas gitu ya dan hal-hal yang lain deh pokoknya bersyukur banget Oke next pada poin yang terakhir ya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman libra yang saat ini sudah berumah tangga nih terlebih dahulu dan pada kartu yang pertama disini ada cacaman teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman libra yang saat ini sudah berumah tangga nih terlebih terlebih dahulu teman-teman cacaman ini adalah sebuah kartu yang apa ya sebenarnya ada sisi positif dan ada sisi negatif jika kamu ingin tahu sisi positifnya adalah teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan sepertinya memang kamu dapat mudah banget sih ibaratnya mempengaruhi orang lain bukan mempengaruhi teman-teman seperti ada sebuah daya tarik gitu loh daya tarik magnet sehingga akan datangkan menghadirkan adanya kehidupan rezeki yang cukup lancar gitu kenapa ya cukup karismatik kemudian seperti ada energi pengasian teman-teman nah sebenarnya ini jika dipergunakan untuk menarik rezeki ya memang sangat bagus banget contoh nih jika kamu memiliki sebuah usaha dan bisnis maka usaha dan bisnis kamu bakal berkembang gitu teman-teman ya kemudian kalau sisi negatifnya ini bahaya banget jika disalah pergunakan energi pemikat tersebut seperti energi pengasian tersebut kenapa ini akan menimbulkan adanya orang-orang yang dari lawan jenis kamu teman-teman bakal tertarik bakal mencoba untuk mendekati kamu gitu ya bahkan bisa hancur deh kalau tidak dapat mengontrol segala sesuatunya dengan baik karena bakal banyak banget ujian gitu loh ya semuanya ingin mendekati kamu nih teman-teman baik orang-orang yang ingin bekerja sama dan bahkan orang-orang yang ingin mendapatkan kamu ataupun pasangan kamu sama saja teman-teman pada intinya harus waspada banget gitu loh jangan sampai adanya godaan ini membuat segala sesuatunya hancur ya nah terlihat kan sebuah tantangan mungkin ya benar adanya gitu loh teman-teman ya tentang sisi negatifnya yang dimana jika salah di dalam mengambil sebuah langkah dan keputusan maka bakal hancur deh kehidupan rumah tangga kamu seperti itu tetapi jika dapat menahan godaan tersebut ya ini saya kehidupan rumah tangga kamu akan semakin bahagia gitu loh bakal ada sebuah apa ya mungkin tantangan-tantangan baru yang bakal terjadi yang bakal kamu rasakan gitu loh tetapi memang tantangannya disini ada sesuatu hal yang positif gitu loh pada akhirnya sebenarnya gitu teman-teman ya oke next kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman libra yang saat ini sedang berpacaran dan pada kartu yang pertama disini ada eight of swords teman-teman ataupun delapan pedang nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman libra yang sedang perpacaran ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti teman-teman bahwa di dalam sebuah hubungan kamu ini kok aku ngerasa kamu nggak ngerasakan sebuah kebahagiaan ya akhir-akhir ini sepertinya banyak banget konflik akhir-akhir ini sepertinya banyak banget masalah yang terjadi yang sedang menerpah kehidupan asmara kamu kenapa teman-teman ya Kenapa kita akan melihat dari kartu berikutnya nah kemudian pada kartu yang kedua disini ada nine of wands kalau aku lihat disini sih sebenarnya seperti sudah banyak banget hal-hal yang disembunyikan oleh pasangan kamu dari kamu ya sehingga ya seolah-olah satu apa ya teman-teman ibaratnya ibaratnya dia tuh ingin meninggalkan kamu seperti itu teman-teman ya kemudian juga disini aku melihat hubungan kamu sepertinya ya bisa aku katakan sudah benar-benar di ujung tanduk deh teman-teman ya dan kartu ketiga disini ada ten of caps ya ataupun sepuluh cangkir nah aneh banget sih sebenarnya dari kedua kartu yang sangat negatif ya kemudian berbanding balik dengan energi yang sangat positif bisa jadi teman-teman setelah kamu terlepas dari dia kamu bakal bertemu dengan seseorang yang lebih tepat ya seseorang yang benar-benar bisa lebih menghargai kamu lebih bisa membuat kamu nyaman seperti itu ataupun mungkin juga semua masalah ini bakal tuntas bakal selesai dan kehidupan baru bakal dimulai itu sih kalau aku lihat teman-teman oke kemudian pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman libra yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad nah disini ada setem of pentacles teman-teman ataupun tujuh koin ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan sebenarnya untuk masalah kondisi kehidupan sosial ini positif banget ya teman-teman kenapa? karena disini kamu bakal mendapatkan rezeki loh kalau aku lihat bakal ada uang yang mendekat gitu loh ya mungkin ini lebih cocok untuk teman-teman libra yang menjadi tulang punggung keluarga yang selama ini memang sedang berusaha banget untuk mendapatkan rezeki gitu loh teman-teman ya untuk bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi tetapi jika kita mengarah terhadap sesuatu hal yang mengenai tentang hubungan asmara ya teman-teman aku rasa ini sangat negatif mengapa teman-teman aku katakan demikian karena disini kamu bakal bertemu dengan orang-orang yang kembali lagi ya tidak tepat orang-orang yang bakal membuat sebuah masalah gitu loh kamu akan berakhir dengan sebuah kekecewaan maka bagaimana caranya agar kamu bisa terhindar dari itu teman-teman ya kamu jangan terlalu terburu-buru deh untuk mengambil sebuah keputusan ataupun tergesa-gesa teman-teman di saat mungkin kamu baru kenal tetapi kamu langsung kejadian mungkin ya ya segala sesuatunya itu harus benar-benar dilihat deh ya secara lebih dalam apalagi jika kamu sudah benar-benar ingin mencari seseorang yang lebih berkomitmen gitu loh teman-teman karena ya selama ini kamu harus belajar dari kesalahan kamu selama ini banyak banget dimanfaatin ya kamu jarang banget bahagia kalau aku lihat disini selalu saja berakhir dengan sebuah kekecewaan seperti itu teman-teman oke next berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman libra yang saat ini sedang PDKT ya ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang dan pada kartu yang pertama disini ada 5 of pentacles teman-teman ataupun 5 coin nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman libra yang PDKT yang sedang dekat dengan seseorang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya sepertinya bisa aku katakan sebenarnya kamu masih sulit ya masih gak terlalu yakin mungkin ya terhadap dia seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu kemudian ditambah lagi seolah-olah itu kamu masih kepikiran ya terhadap masa lalu terhadap kehidupan masa lalu mungkin kamu masih berharap ya terhadap dia seseorang yang pernah meninggalkan kamu yang sudah putus hubungan dengan kamu teman-teman ya kita akan melihat dari kartu berikutnya deh nah pada kartu yang kedua disini ada fake Oswald teman-teman nah sebenarnya ini sih ya lebih baik sih kamu memilih orang baru daripada kamu harus menunggu orang lama mengapa teman-teman karena dengan orang baru inilah teman-teman kalau aku lihat sih bakal ada kehidupan yang lebih baik kalau aku lihat seperti itu ya dan untuk masalah komitmen kalau aku lihat disini dia cukup berkomitmen sebenarnya teman-teman ya mungkin jika kamu terus bertahan gitu loh ataupun masih mengenang masa lalu maka ya kamu bakal sulit banget gitu untuk bisa bahagia karena kalau aku lihat disini ya seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu itu sudah benar-benar serius banget sudah sangat benar-benar bersiap lah teman-teman dari mungkin kondisi kehidupan sosialnya yang sudah matang-matang ya secara usia juga gitu yang sangat sudah cukup dewasa lah teman-teman aku rasa dia cocok sih kalau untuk kamu gitu ya next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Libra di hari ini 12 tanggal lahir berapa saja ya teman-teman yang bakal keluar pada kesempatan kali ini dan aku akan langsung ambil 2 tanggal lahir sekaligus untuk mempersingkat durasi dan nah yang pertama disini ada tanggal 10 dan tanggal 25 kemudian disini ada tanggal 4 dan tanggal 30 kemudian disini ada tanggal 28 dan tanggal 11 next disini ada tanggal 8 dan tanggal 15 kemudian disini ada tanggal 27 dan tanggal 19 dan yang terakhir ya disini ada tanggal 22 dan tanggal 31 maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki Jordiak Libra di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya Salam Rahayu dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati